Halo para akang-akang kaum rebahan dimanapun kalian berada apa kabarnya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan sedikit berubah haluan dimana pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film horror dari negara Korea Film ini berjudul Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016 lalu Dimana film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah untuk melindungi putri tersayangnya dari incaran para zombie Agar tidak spoiler di awal langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys Namun sebelum ke videonya kembali saya ingatkan bagi kalian yang belum minum kopi silahkan bikin dulu Dan jika sudah jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan tayangan-tayangan menarik bagi kalian semua Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke intro Film diawali dengan memperlihatkan seorang pengantar hewan ternak sedang menuju sebuah kota yang informasinya terjadi sedikit masalah di kota tersebut Akibat sebuah kebocoran dari laboratorium bioteknologi Pada saat di perjalanan orang tersebut secara tidak sengaja menabrak sesuatu Ketika dicek apa yang ia tabrak ternyata itu hanya seekor rusa Maka dari itu orang tersebut segera meninggalkan tempat kejadian Namun tak berselang lama dari kepergian orang itu sesuatu yang sangat tidak diduga terjadi Dimana rusa yang sudah mati itu kembali bangkit Dan inilah film train tubusan guys Scene kemudian berpindah ke aktor utama kita yang bernama Kang Seo Ini dia bapak-bapaknya Dimana pada saat itu Kang Seo mendapatkan telepon dari mantan istrinya Jika putrinya yang bernama Shouan ingin bertemu dengan mantan istrinya itu Ia meminta tolong pada Kang Seo untuk mengantarkan putrinya itu ke Busan Apalagi besok merupakan hari ulang tahun putri kesayangannya Namun demikian Kang Seo menolak dan tidak mau memenuhi permintaan dari putrinya itu Singkat cerita pada saat Kang Seo tiba di rumah Ia langsung menemui putrinya dan memberi tahu jika besok ia tidak bisa mengantar Shouan ke Busan Dikarenakan kesibukan pekerjaan yang tidak bisa ditunda Kang Seo kemudian memberikan hadiah kepada Shouan sebagai hadiah ulang tahun Namun demikian Shouan merasa kecewa apalagi apa yang diberikan oleh ayahnya merupakan sesuatu yang sama dengan yang diberikan Kang Seo sebelumnya Karena tak tega dengan cucunya itu Ibu Kang Seo mintanya untuk mengantarkan Shouan menemui sang ibu Dan ia juga meminta agar Kang Seo berbaikan dengan mantan istrinya tersebut Setelah mendapatkan beberapa ceramah dari ibunya itu Kang Seo mulai terbuka dan bersedia untuk mengantarkan Shouan ke Busan Singkat cerita di tengah-tengah perjalanan menuju stasiun bawah tanah Hampir saja mereka berdua tertabrak oleh beberapa mobil pemadam kebakaran yang melaju dengan sangat cepat Namun demikian Kang Seo tak mengurungkan niatnya dan melanjutkan perjalanan Setibanya di stasiun Kang Seo yang kelelahan karena sudah bekerja seharian akhirnya ia tertidur pulas Pada saat kereta hampir saja berangkat Terdapat seorang wanita misterius yang berhasil masuk ke dalam kereta Sambil menangis wanita tersebut menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya Salah satu petugas yang mengetahui kejadian tersebut segera minta pertolongan Akan tetapi tiba-tiba Wanita itu seketika berubah beringas dan menggigit si petugas wanita Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut sangat ketakutan dan segera melarikan diri Sementara petugas yang tergigit juga mulai menyerang dan berubah menjadi zombie Di tempat yang lain Kang Seo yang terbangun dari tidurnya mendapati putrinya yang sudah menghilang Secepat mungkin ia mencari keberadaan putrinya itu Namun ia dikagetkan dengan beberapa kerumunan orang-orang yang melarikan diri Kang Seo mencoba melihat apa yang sudah terjadi Dan ia menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan itu tepat berada di hadapannya Secepat mungkin Kang Seo membawa putrinya pergi dari kejaran para zombie-zombie tersebut Sementara para akang-akang zombie terus menyerang dan merubah setengah dari orang-orang yang ada di kereta menjadi komplotan para zombie Beruntung Kang Seo masih bisa selamat berkat bantuan dari penumpang lain Singkat cerita terdengar pengumuman dari petugas gerbong Dimana mereka tidak akan melakukan pemberhentian di stasiun terdekat Dikarenakan kekacauan yang saat ini sudah terjadi sampai di area stasiun Semua orang diminta untuk tetap tenang dan duduk di tempat yang sudah tersedia Tak berselang lama Kang Seo mendapatkan telpon dari ibunya Dimana ia meminta Kang Seo untuk menjaga cucunya tersebut Karena kekacauan yang terjadi saat ini sudah melampaui batas Dan telpon itu ditutup dengan suara ibunya yang juga sudah berubah menjadi zombie Apa yang terjadi saat ini sudah menjadi berita nasional di negara Korea Apalagi sudah banyak orang yang terjangkit dari wabah mematikan ini Tak sedikit juga para aparat militer yang menjadi korban keganasan mereka Walaupun demikian pemerintah akan tetap berusaha meredakan kekacauan-kekacauan Yang diakibatkan oleh para zombie ini Tak berselang lama informasi kembali diberikan oleh petugas kereta Dimana mereka akan berhenti di stasiun bernama Daiseon Dan para penumpang diminta untuk segera turun jika mereka sudah sampai Tidak hanya itu petugas juga memberitahu untuk tidak khawatir Karena stasiun sudah dijaga oleh pihak militer untuk melindungi mereka semua Untuk memastikan keamanan betul-betul terjamin Kang Seo meminta informasi dari salah satu rekannya Dan ia diberitahu jika di kota Daiseon mereka semua akan dikarantina Karena tidak ingin membahayakan putrinya Kang Seo meminta tolong agar ia segera dijemput Dan ia bersedia memberikan apapun yang ia inginkan Singkat cerita akhirnya mereka tiba di stasiun Namun anehnya stasiun sangat sepi dan tidak ada satupun orang di stasiun tersebut Walaupun demikian semua orang tetap turun karena hal ini merupakan sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat Direktur dari perusahaan kereta ini berusaha untuk meyakinkan sang kondektur kereta untuk melanjutkan perjalanan ke busan Akan tetapi sang kondektur tak mau karena menurutnya tempat ini merupakan tempat yang sangat aman Para penumpang yang sudah turun mulai menuju ke tempat yang sudah dipersiapkan Sementara Kang Seo bersama putrinya berjalan di arah yang berbeda Dimana ia akan menemui orang yang akan segera menjemput mereka berdua Namun belum jauh mereka berjalan Seseorang menghampiri Kang Seo dan meminta agar ia diperbolehkan untuk ikut bersamanya Karena sebelumnya ia telah mendengar percakapan mereka jika penumpang akan dibawa ke tempat karantina Meskipun telah dilarang namun orang tersebut tetap memaksa untuk ikut bersama mereka berdua Mendengar ucapan pria tua itu Seo An berniat untuk memberitahu penumpang yang lain Namun demikian Kang Seo melarang untuk melakukannya Seo An merasa sangat kecewa dengan sikap ayahnya yang hanya mementingkan diri sendiri Bahkan ia beranggapan jika ibunya meninggalkan mereka berdua karena sikap ayahnya ini Sementara itu di tempat yang lain Para penumpang yang sudah hampir tiba di gerbang melihat para tentara yang sudah bersiaga Akan tetapi ternyata mereka semua adalah pasukan tentara yang sudah berubah menjadi zombie Semua orang kembali berlari untuk mencari perlindungan Sementara Kang Seo di mana ia mendapati pak tua meminta tolong kepada seorang tentara Kang Seo mengira jika tentara tersebut merupakan orang suruhan dari rekannya Namun tak lama kemudian rekannya itu memberitahu jika orang suruhannya sudah tidak bisa dihubungi lagi Dan ternyata dari arah belakang tentara itu dikejar-kejar oleh para zombie Kang Seo kembali berlari untuk menyelamatkan putrinya Beruntung putrinya tersebut ditolong oleh seorang ibu hamil dan segera membawanya pergi Sementara Kang Seo masih berjuang untuk melawan para zombie yang berusaha menghadangnya Beruntung tepat waktu ia masih bisa menyelamatkan diri Sementara itu ibu-ibu hamil yang membawa putri Kang Seo segera memasuki gerbong kereta Karena kereta akan segera melanjutkan perjalanan Menyadari kereta yang sudah bergerak Kang Seo bersama yang lain segera bergegas Walaupun dihadang oleh para zombie-zombie yang berkeliaran mereka berhasil memasuki gerbong Melalui radio kereta sang kondektur meminta arahan agar bisa melanjutkan perjalanan mereka menuju Busan Meskipun beberapa stasiun sudah ditutup namun sang kondektur memohon agar memberinya informasi Jika Busan masih menerima kereta yang ia bawa Sementara itu ibu hamil yang membawa putri Kang Seo beserta rombongan yang lain Ternyata memasuki gerbong yang salah Dimana gerbong tersebut sudah ada beberapa zombie yang berkeliaran Mereka berniat untuk bersembunyi di toilet gerbong Namun tiba-tiba salah satu zombie melihat keberadaan mereka Mereka dan lagi-lagi mereka menjadi incaran para zombie Di sisi yang lain Kang Seo dan dua penumpang sebut saja Kang Junet Suami dari ibu hamil dan Kang Eko Anak sekolahan mulai mengkhawatirkan keadaan keluarga mereka Kang Junet berusaha menghubungi istrinya yang sedang hamil tersebut Namun ternyata yang mengangkat telpon itu adalah Shouan putri dari Kang Seo Mendengar suara putrinya Kang Seo mulai tenang Shouan yang masih terhubung melalui telpon memberitahu Jika saat ini mereka semua dalam keadaan bahaya Dan sedang bersembunyi di toilet gerbong nomor 13 Karena tidak ada pilihan lain mereka bertiga berusaha untuk menolong mereka semua Satu persatu gerbong bisa mereka lewati Sampai pada satu gerbong yang merisikan zombie teman-teman Kang Eko Terlihat jika Kang Eko tak tega untuk memukul mereka semua Namun hal itu justru membuat mereka bertiga dalam keadaan bahaya Beruntungnya pada saat kereta memasuki terowongan zombie-zombie ini mulai berhenti menyerang Dan diketahui jika zombie-zombie ini ternyata lemah akan sebuah cahaya Dan hanya pekah dengan sebuah suara Menyadari hal itu Kang Seo menjadikannya sebuah kesempatan Ia mulai memukul tiang penyanggah kereta Seketika para zombie-zombie itu menghindar dan mereka bertiga berhasil keluar Namun nyatanya masalah tak selesai sampai disini Ini karena mereka harus menghadapi zombie dengan jumlah yang lebih banyak Dengan memanfaatkan terowongan Kang Seo menggunakan dua ponsel untuk mengecoh para zombie-zombie tersebut Dan untuk kesekian kalinya juga mereka berhasil keluar dari gerbong mematikan itu Dan alhasil Kang Seo maupun Kang Junet bisa kembali bertemu dengan keluarga mereka Walaupun demikian kebahagiaan itu tak berselang lama karena kereta sudah melewati terowongan Dan mereka kembali bersembunyi di toilet agar tidak ketahuan oleh para zombie-zombie tersebut Lagi-lagi mereka bertiga kembali berdiskusi Di mana Kang Seo memberitahu jika dua menit lagi mereka punya kesempatan untuk melarikan diri Dan dapat menolong mereka semua Di sela-sela perbincangan itu Kang Junet menyelah perbincangan Di mana ia berkata pada Kang Seo jika dirinya pasti tidak punya waktu untuk bermain bersama putrinya Walaupun demikian apa yang ia lakukan akan nampak suatu saat nanti ketika putrinya itu telah tumbuh dewasa Dan apapun yang sebenarnya dilakukan oleh para bapak-bapak Tak lain hanya demi membahagiakan keluarga mereka Bagaimana bijek bukan kata-katanya Kang Junet Sementara itu Kang Eko menghubungi kekasihnya Dan memberitahu jika ia bersama yang lain akan segera ke gerbongnya Dan berusaha untuk menolong mereka semua Namun demikian hal itu disanggah oleh Pak Direktur Karena mustahil mereka bisa selamat dari kejaran para zombie Maka dari itu Pak Direktur mengurung pacar Kang Eko Dan tidak membiarkannya untuk membukakan gerbong Sedangkan Kang Seo bersama yang lain memanfaatkan kegelapan Dengan melewati bagasi kereta untuk menghindari para zombie-zombie ini Namun ia tak langsung pergi menuju gerbong lain Dan justru menolong bapak tua yang terjebak di sela-sela kursi Namun naasnya mereka harus berhadapan dengan para zombie Karena terowongan sudah terlewati Kang Seo berusaha mengajak bapak tua tersebut Untuk segera melarikan diri sebelum keberadaan mereka diketahui Namun sayangnya Injakan kaleng fanta dari bapak tua Membuat para zombie mengetahui keberadaan mereka Secepat mungkin mereka berdua berusaha untuk melarikan diri Ketegangan kembali terjadi ketika para zombie hampir saja memasuki gerbong tersebut Beruntung Kang Junet berhasil menahan mereka dengan menggunakan pintu gerbong Namun naas baginya Karena ia harus tergigi dari salah satu zombie Sementara itu Kang Eko berusaha menyadarkan Pak Direktur Untuk segera membukakan gerbong Akan tetapi Pak Direktur tak mau mendengarkannya Karena tak ada pilihan lain Kang Eko berusaha untuk memecahkan kaca pintu gerbong Setelah satu kaca pecah Kang Eko berusaha untuk masuk ke ruangan Pak Direktur Akan tetapi Pak Direktur berusaha untuk menutup pintunya Bahkan sampai menghimpit salah satu tangan milik Kang Eko Salah satu ibu-ibu tua di sana berusaha untuk menolong Kang Eko Namun apadaya wanita tua tak bisa berbuat apa-apa Sedangkan Kang Junet dan Kang Seo yang masih berjuang Kang Junet meminta Kang Seo untuk segera pergi Karena sebentar lagi ia juga akan berubah menjadi zombie Dan sebelum pergi Kang Junet meminta Kang Seo untuk menjaga istri dan juga calon putranya Karena tak ada pilihan lain Akhirnya Kang Seo pun pergi Dan segera mendombrak pintu gerbong yang ditempati oleh Pak Direktur Dan mereka berhasil masuk tepat waktu Namun naas bagi salah satu wanita tua karena ia harus menjadi mangsa dari Kang Zombie Kang Seo yang sudah memuakakan kelakuan Pak Direktur hampir saja menonjoknya Namun demikian Pak Direktur mulai memprovokasi dan mengatakan jika Kang Seo dan yang lain sudah terinfeksi Aksi dramatis pun terjadi Dimana mereka yang terhasut dengan ucapan Pak Direktur mengusir Kang Seo dan semua orang yang baru saja tiba itu Tak segan-segan mereka akhirnya dipindahkan ke gerbong yang lain Tidak hanya itu bahkan mereka dikunci di gerbong tersebut Si wanita tua yang melihat temannya sudah menjadi zombie Dan ia yang sudah muak dengan sikap Pak Direktur karena hanya memikirkan diri sendiri Membuka pintu gerbong Dan seketika mereka semua menjadi mangsa dari Kang Zombie Mereka yang tersisa sudah mulai putus asa Kang Seo meyakinkan putrinya untuk tetap tenang Setelah itu ia dikabari oleh salah satu temannya Jika busan berhasil selamat Dan jika mereka berhasil tiba di sana Kemungkinan besar mereka yang tersisa akan selamat dari serangan para zombie Setelah itu rekannya itu menjelaskan jika apa yang terjadi Merupakan sebuah kebocoran sistem dari laboratorium bioteknologi yang sedang dikelola oleh Kang Seo Dan setelah menyampaikan hal itu Telepon pun seketika mati Entah sebenarnya proyek apa yang sedang ia jalankan Kang Seo mulai membersihkan bekas darah di tangannya Dan menangis Seakan-akan merasakan sebuah penyesalan yang sangat dalam Namun tak berselang lama Kereta tiba-tiba berhenti mendadak Yang ternyata diakibatkan oleh rel yang sudah tertutup Dengan beberapa gerbong yang sudah terbakar Sang kondektur kembali memberikan pengumuman karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan menggunakan kereta ini Hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan Yang pertama menunggu tim penyelamat tiba atau pindah ke gerbong yang lain Walaupun sebenarnya Pak Direktur tidak mengetahui apakah masih ada yang selamat Tapi ia selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dengan terus memberikan informasi Setelah memberikan informasi tersebut Sang kondektur kembali mencari kereta yang lain yang belum dihuni oleh para zombie Kang Seo dan juga rombongan yang masih selamat juga segera keluar dari gerbong kereta Ternyata tidak hanya Kang Seo dan kawan-kawan yang masih selamat Ternyata Pak Direktur dan salah satu petugas kereta juga masih selamat Karena berlindung di toilet gerbong Sumpah saya kira sudah berubah jadi zombie nih Pak Direktur Dengan liciknya Pak Direktur menjadikan petugas gerbong itu menjadi umpan bagi para zombie Sementara ia terus melarikan diri Ini memang orang satu Singkat cerita Kang Seo dan yang lain mencari sebuah gerbong yang aman dari serangan para zombie Akan tetapi situasi kembali panik saat tanah tiba-tiba bergetar Yang diakibatkan oleh sebuah kereta terbakar yang melaju tanpa awak menabrak kereta yang lain Kang Seo pun tak sadarkan diri tepat di bawah gerbong yang penuh dengan para zombie Namun demikian mereka masih bisa selamat dan keluar melalui lorong di bawah kereta Sementara itu Kang Eko bersama kekasihnya yang sedang mencari perlindungan Tidak sengaja bertemu dengan Pak Direktur yang dikejar-kejar oleh para zombie Dan lagi-lagi ia mengorbankan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri Kang Eko yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menolong kekasihnya Akan tetapi semuanya sudah terlambat dan kekasihnya itu sudah berubah menjadi zombie Dan pada akhirnya pula Kang Eko mengorbankan diri agar dirinya digigit oleh kekasihnya itu Sedangkan Pak Direktur terus melarikan diri Sang kondektur kereta yang melihat Pak Direktur berusaha untuk menolongnya Akan tetapi Pak Direktur lagi-lagi membuat olah dan mengorbankan sang kondektur yang berusaha untuk menolongnya itu Kembali ke Kang Seo Dimana ia terus berlari dari kejaran para zombie menuju kereta yang sudah berjalan Dan ia berhasil tepat waktu menaiki kereta tersebut Walaupun demikian banyak dari para zombie-zombie itu masih bergelantungan Kang Seo berusaha sebisa mungkin untuk menjatuhkan para zombie Dan alah hasil para zombie-zombie itu berhasil dijatuhkan Sekilas ia pun merasa aman dan hendak menuju ke tempat sang kondektur Akan tetapi ternyata yang ada bukanlah Pak Kondektur Melainkan sang direktur yang sudah hampir berubah menjadi zombie Sang direktur yang masih setengah sadar memohon pada Kang Seo agar dirinya ditolong Akan tetapi tiba-tiba Pak Direktur yang sudah menjadi zombie langsung menyerang Kang Seo Demi melindungi orang-orang yang ia sayangi Kang Seo pun bertarung melawan zombie Pak Direktur Walaupun ia berhasil menjatuhkan Pak Direktur Namun ia terkena gigitan dari gigi yang tak pernah sikat gigi itu Karena sadar jika dirinya akan segera berubah menjadi zombie Secepat mungkin ia mencarikan tempat teraman bagi mereka berdua yang tersisa Sebelum pergi Kang Seo meminta ibu hamil tersebut untuk menjaga putri kesayangannya Ia juga meminta putrinya untuk tidak pernah meninggalkan ibu hamil tersebut Dan setelah berpesan untuk terakhir kalinya Kang Seo segera meninggalkan mereka berdua Kang Seo kembali mengingat masa-masa kecil putrinya tersebut Dan setelah itu ia pun memutuskan untuk bunuh diri Singkat cerita Shouan putri Kang Seo dan ibu hamil tersebut berhasil diselamatkan oleh pasukan militer Dan film pun selesai Sungguh ending yang sangat mengharukan guys Bagaimana cukup menyentuh bukan perjuangan Kang Seo Tapi jangan khawatir Karena film ini masih punya sequel lanjutan Dan agar tidak ketinggalan silahkan tekan tombol loncengnya Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan jika ada yang salah saya mohon maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.